bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah sistem operasi untuk kelas sistem operasi malam gelombang yang ketiga pada hari ini hari jumat tanggal 6 November 2020 kita masuk pada pertemuan yang keempat nah untuk malam hari ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur sistem operasi baiklah berikutnya akan saya mulai untuk pertemuan pada malam hari ini tema kita pada malam hari ini adalah tentang struktur sistem operasi ada pun latar belakang daripada dibahasnya struktur sistem operasi ini bahwa secara umum sistem operasi itu adalah software yang diletakkan pada lapisan awal atau lapisan pertama yang ditempatkan pada bagian memori komputer pada saat komputer dinyalakan sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi itu berjalan dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software tersebut layanan inti umum tersebut diantaranya seperti akses ke disk manajemen memori scheduling task dan antar muka user sehingga masing-masing software tidak perlu lagi untuk melakukan tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan sepenuhnya oleh sistem operasi bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel kernel ini merupakan salah satu subbagian terpenting dari sistem operasi kalau sistem operasi terbagi dalam lapisan-lapisan maka sistem operasi adalah penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software lebih jauh daripada itu sistem operasi melakukan semua tugas-tugas penting di dalam komputer dan menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan dengan lancar sistem operasi menjamin aplikasi software lainnya dapat menggunakan memori melakukan input dan output terhadap peralatan lain dan memiliki akses kepada sistem file apabila beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan maka sistem operasi akan mengatur skedul yang tepat sehingga sedapat mungkin semua proses yang berjalan akan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan prosesor atau CPU serta tidak akan saling mengganggu pengertian dari struktur sistem operasi di sini merupakan sebuah sistem yang besar dan kompleks contohnya seperti sistem operasi modern di mana di dalamnya itu harus diatur dengan cara membagi tas atau tugas ke dalam komponen-komponen kecil agar dapat berfungsi dengan baik dan mudah pada minggu sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang komponen sistem operasi nah berikutnya merupakan struktur sistem operasi apa saja yang pertama yaitu struktur sederhana yang kedua sistem berlapis atau layar sistem yang ketiga kernel mikro yang keempat modular atau yang dikenal dengan istilah modus yang kelima mesin maya atau virtual mesin yang keenam klien server model dan yang ketujuh sistem berorientasi objek kita akan bahas satu persatu untuk berbagai struktur sistem operasi yang telah disebutkan tadi yang pertama yaitu struktur sederhana sistem operasi sebagai kumpulan prosedur di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan banyak sistem operasi komersial yang tidak terstruktur dengan baik kemudian sistem operasi dimulai dari yang terkecil, sederhana, dan terbatas lalu berkembang dengan ruang lingkup originalnya contoh dari sistem operasi ini adalah MS-DOS dan UNIX MS-DOS merupakan sebuah sistem operasi yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit karena ruang yang sedikit tersebut sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul sedangkan UNIX menggunakan struktur monolitik di mana untuk struktur monolitik ini prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan dan kernel berisi semua lapisan yang disediakan oleh sistem operasi untuk user inisialisasinya terbatas pada fungsional perangkat keras yang terbagi menjadi dua bagian yaitu kernel dan sistem program kernel terbagi menjadi serangkaian interface dan device driver dan menyediakan sistem file penjadwalan CPU manajemen memori dan fungsi-fungsi sistem operasi lainnya melalui sistem calls ada pun kelebihan dan kekurangan dari struktur sederhana sistem operasi akan kita bahas lebih lanjut yang pertama yaitu kelebihan dari struktur sederhana terlebih dahulu di mana pada struktur sederhana ini layanan dapat dilakukan dengan cepat karena terdapat di satu ruang alamat saja kemudian kekurangan dari struktur sederhana ini ada beberapa yang pertama pengujian dan penghilangan kesalahan itu sulit dilakukan karena tidak dapat dipisahkan dan dilokalisasi yang kedua sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan yang ketiga merupakan pemborosan bila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik sangat besar sementara sebenarnya tidak memerlukan seluruh layanan yang disediakan oleh kernel yang keempat tidak fleksibel yang kelima kesalahan pemrograman satu bagian dari kernel bisa menyebabkan matinya seluruh sistem ini merupakan kekurangan yang paling patah jadi hati-hati memang kalau untuk struktur sederhana ini karena sangat sederhana sekali sehingga ruang lingkupnya juga kecil tidak perlu dipecah-pecah dan ini mengakibatkan sulit untuk menguji atau menghilangkan kesalahan kemudian sulit juga untuk melakukan pengamanan kemudian sulit juga untuk masalah pemborosan ya karena setiap komputer itu harus menjalankan kernel monolitik besar padahal mungkin hanya satu atau dua bagian saja yang membutuhkan tidak fleksibel kemudian yang paling fatal lagi jika salah satu bagian program itu ada yang error atau salah misalkan akan menyebabkan matinya seluruh sistem secara sekaligus nah ini kekurangan dari struktur sederhana untuk struktur yang kedua yaitu sistem berlapis atau yang dikenal dengan layer system sistem operasi dibentuk secara hirarki berdasarkan lapisan-lapisan di mana lapisan-lapisan bawah itu akan memberikan layanan lapisan lebih atas lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras atau yang dikenal dengan hardware dan yang paling tinggi adalah user interface sebuah lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut struktur berlapis dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi tiap lapisan biasanya memiliki fungsional dan antar muka masukan keluaran antara dua lapisan bersebelahan yang terdefinisi bagus menurut seorang pakar yaitu Tinenbom dan Woodhull sistem terlapis itu terdiri dari enam lapisan yaitu lapis lima lapis empat lapis lapis tiga lapis dua lapis satu sampai dengan lapis nol nah untuk masing-masing lapis tersebut memiliki nama untuk lapis lima disebut operator lapis empat disebut user program lapis tiga disebut dengan IO management lapis dua disebut operator operator communication lapis lapis disebut memory and drum management dan lapis nol disebut processor allocation and multi programming ada pun fungsi dari masing-masing lapis tersebut untuk lapis lima atau operator berfungsi untuk pemakai operator untuk lapis empat yaitu user program berfungsi untuk aplikasi program pemakai untuk lapis tiga yaitu IO management berfungsi untuk menyederhanakan akses IO pada level atas lapis dua operator operator communication berfungsi untuk mengatur komunikasi antar proses lapis satu yaitu memory and drum management berfungsi untuk mengatur alokasi ruang memory atau drum magnetic lapis nol atau processor allocation and multi programming berfungsi untuk mengatur alokasi pemroses dan switching multi programming dan pengaturan processor lapisan sistem operasi secara umum terdiri atas empat bagian kalau yang tadi menurut para pakar kalau ini secara umum empat bagian itu antara lain satu perangkat keras lebih berhubungan kepada perancang sistem yang kedua sistem operasi lebih berhubungan kepada programmer tiga kelengkapan lebih berhubungan kepada programmer dan program aplikasi biasanya lebih berhubungan kepada pengguna aplikasi komputer ada kelebihan dan kekurangan dari layar sistem itu ada beberapa kita lihat dulu dari sisi kelebihannya satu memiliki rancangan modular yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independent sehingga antara bagian yang satu dengan yang lain tidak saling tergantung yang kedua pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan spesifikasi dan implementasi sistem operasi ada pun kekurangan dari layar sistem fungsi-fungsi sistem operasi diberikan ke tiap lapisan secara berhati-hati ini merupakan kekurangan karena dengan memberikan secara teliti rinci dan hati-hati ini ternyata mengurangi kinerja daripada struktur tersebut contohnya sistem operasi yang menggunakan pendekatan berlapis adalah D yang dibuat oleh Jikstra dan mahasiswa-mahasiswanya serta sistem operasi multik ada ya contohnya untuk struktur layer sistem berikutnya yang ketiga yaitu kernel mikro metode struktur ini adalah menghilangkan komponen-komponen yang tidak diperlukan dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem dan program-program level user hal ini akan menghasilkan kernel yang lebih kecil fungsi utama dari jenis ini adalah menyediakan fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam pelayanan yang berjalan pada ruang user ada pun kelebihan dan kekurangan dari kernel mikro kita lihat dari kelebihannya dulu satu kemudahan dalam memperluas sistem operasi yang kedua mudah untuk diubah ke bentuk arsitektur baru yang ketiga kode yang kecil dan biasanya lebih aman sedangkan kekurangan dari kernel mikro kinerja akan berkurang selagi bertambahnya fungsi-fungsi yang digunakan contohnya sistem operasi yang menggunakan metode ini adalah true 64 unix macOS dan knx berikutnya yang keempat yaitu modular atau modules kernel mempunyai kumpulan komponen-komponen inti dan secara dinamis terhubung pada penambahan layanan selama waktu boot atau waktu berjalan sehingga strateginya menggunakan pemanggilan modul secara dinamis atau yang dikenal dengan istilah loadable kernel modules umumnya sudah diimplementasikan oleh sistem operasi modern seperti solaris linux dan macOS 8 sistem operasi apple macintos macOS 8 ini menggunakan struktur hybrid strukturnya menggunakan teknik berlapis dan salah satu lapisan diantaranya menggunakan mac micro kernel yang kelima yaitu virtual mesin atau mesin maya virtual mesin mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multi programming dan perluasan mesin dengan antar muka yang lebih mudah struktur mesin maya ada cp cms vm 370 terdiri atas komponen dasar utama yaitu control program dan conventional monitor system nah apakah komponen dasar utama dari struktur virtual ini ya untuk virtual mesin itu yang pertama control program yaitu virtual mesin monitor yang mengatur fungsi prosesor memori dan piranti input output komponen ini biasanya berhubungan langsung dengan yang namanya perangkat keras yang berikutnya conventional monitor system yaitu sistem operasi sederhana yang mengatur fungsi dari proses pengelolaan informasi dan pengelolaan piranti ada pun kelebihan dan kekurangan dari virtual mesin di sini akan dijelaskan yang pertama yaitu kelebihan dari virtual mesin satu konsep mesin virtual menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem sehingga masing-masing mesin virtual dipisahkan mesin virtual yang lain isolasi ini tidak memperbolehkan pembagian sumber daya secara langsung yang kedua sistem mesin virtual merupakan mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan sistem operasi pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual termasuk di dalamnya mesin fisik dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal berikutnya kekurangan dari virtual mesin konsep mesin virtual sangat tepat pada mesin yang sebenarnya contohnya sistem operasi MS Windows NT dapat menjalankan aplikasi untuk MS DOS OS 2 mode text dan aplikasi WIN 16 IBM mengembangkan WAPI untuk mengemulasikan WIN 32 API sehingga sistem operasi yang menjalankan WAPI dapat menjalankan aplikasi aplikasi untuk MS Windows para pengembang Linux membuat DOSMU untuk menjalankan aplikasi aplikasi DOS pada sistem operasi Linux WIN untuk menjalankan aplikasi aplikasi MS Windows VMware merupakan aplikasi komersial yang mengabstrasikan perangkat keras Intel 8086 menjadi virtual mesin dan dapat menjalankan beberapa sistem operasi lain seperti guest operating system di dalam sistem operasi MS Windows atau Linux yaitu host operating system virtualbox merupakan salah satu aplikasi sejenis yang sifatnya open source 6 yaitu client server model mengimplementasikan sebagian besar fungsi sistem operasi pada muda pengguna atau user model sistem operasi merupakan kumpulan proses dengan proses-proses dikategorikan sebagai server dan klien yaitu server adalah proses yang menyediakan layanan sedangkan klien adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan proses klien yang memerlukan layanan mengirim pesan ke server dan menanti pesan jawaban proses server setelah melakukan tugas yang diminta mengirimkan hasil dalam bentuk pesan jawaban ke proses klien server hanya menanggapi permintaan klien dan tidak memulai dengan percakapan klien kode dapat diangkat ke level tinggi sehingga kernel dibuat sekecil mungkin dan semua tugas diangkat ke bagian proses pemakai kernel hanya mengatur komunikasi antara klien dan server kernel yang ini populer dengan sebutan mikro kernel nah berikutnya kelebihan dan kekurangan dari klien server model untuk kelebihannya satu pengembangan dapat dilakukan secara modular yang kedua kesalahan atau bugs di satu subsistem diimplementasikan sebagai satu proses tidak merusak subsistem subsistem lainnya sehingga tidak mengakibatkan satu sistem mati secara keseluruhan dan yang ketiga mudah diadaptasi untuk sistem tersebar sedangkan kekurangan dari klien server model layanan dilakukan lambat karena harus melalui pertukaran pesan pertukaran pesan dapat menjadi bottleneck tidak semua tugas dapat dijalankan di tingkat pemula sebagai proses pemakai nah berikutnya yaitu sistem berorientasi objek sistem operasi merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses disebut sistem operasi bermodel proses pendekatan lain implementasi layanan adalah sebagai objek objek sistem operasi yang distrukturkan menggunakan objek disebut sistem operasi berorientasi objek pendekatan ini dimaksudkan untuk mengadopsi keunggulan teknologi berorientasi objek pada sistem yang berorientasi objek layanan diimplementasikan sebagai sebuah kumpulan dari objek objek kemudian mengkapsulkan struktur data dan sekumpulan operasi pada struktur data tersebut tiap objek diberikan tipe yang menandai properti objek seperti proses direktori berkas dan sebagainya dengan memanggil operasi yang didefinisikan di objek data yang dikapsulkan dapat diakses dan dimodifikasi model ini sungguh terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan beberapa implementasinya sistem operasi MS Windows MT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek tetapi belum secara keseluruhan ada pun kelebihan dan kekurangan dari sistem berorientasi objek kita lihat dari kelebihannya dulu terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya sedangkan kekurangannya sistem operasi MS Windows MT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek tetapi belum secara keseluruhan contohnya sistem operasi yang berorientasi objek antara lain ada ident choices excremel medusa clouds amuba mus dan sebagainya nah itu tadi materi mengenai struktur dari sistem operasi ya materinya seperti itu dan tentunya disini ada beberapa hal yang harus kita simpulkan dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini kesimpulan yang pertama bahwa struktur sistem operasi ini pada saat pemunculannya di berbagai software sistem operasi itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ada tujuh struktur sistem operasi yang dikenal dan diantaranya itu yang struktur sederhana ini merupakan struktur yang paling umum tidak ribet ya karena tidak melakukan pembagian modul dan setiap melakukan proses itu semuanya langsung ikut disitu nah kemudian untuk struktur sistem berorientasi objek merupakan struktur yang paling baik ya karena disini semuanya sudah tertata dengan rapi kemudian juga memilih model yang berorientasi objek nah ini efeknya sistem operasi memisahkan antar layanan yang disediakan dan implementasinya dan ini tentu saja semakin menarik ya karena sudah dipisah-pisah baiklah pada akhir pertemuan seperti biasa saya memberikan semacam kuis untuk malam hari ini ada 5 kuis yang harus anda jawab yang pertama sebutkan struktur dari sistem operasi yang kedua sebutkan kekurangan sistem berorientasi objek yang ketiga apakah layer sistem itu yang keempat apakah kernel itu dan yang kelima sebutkan lapisan-lapisan di dalam sistem operasi saya kira kalau tadi anda memperhatikan dengan baik maka akan bisa langsung menjawab apa yang ditanyakan pada kuis malam hari ini silahkan nanti untuk kuis itu bisa dijawab pada kolom komentar youtube channel seperti biasa kerjakan selalu setiap kuis dan tugas-tugas lainnya jika memang ada karena itu merupakan nilai anda perwakilan nilai anda jadi untuk nilai harian bagi yang belum masuk ke grup untuk segera jabri saya jadi setiap kelas itu ada grupnya sistem operasi gelombang tiga yang pagi ada grup sendiri yang malam juga ada grup sendiri baiklah kira-kira itu jangan lupa nanti untuk semua materi seperti video materi kemudian ppt dan lain-lain itu disimpan disitu karena untuk kedepannya nanti jika ada tes atau ujian itu masih bisa diingat anggap saja ini sebagai pengganti dari catatan dan sekali lagi jangan lupa bagi yang belum masuk grup BA untuk jabri ke saya untuk kuis silahkan nanti dikerjakan pada kolom komentar youtube channel untuk semua bahan nanti akan di-share pada grup BA baiklah kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan dan akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih